Intro Kecelakaan tunggal ini terjadi di ruas Tolongawi Kertosono, kilometer 584 masuk desa Tersikan, kejamatan Genengawi pada Sabtu malam. Minibus ini terbalik dan melintang di badan jalan tol. Bagian depan minibus jenis Suzuki R3 ringsek dan roda depan kiri patah. Akibat dari kecelakaan ini, seorang penumpang Lofeli Ayudya Putri 10 tahun meninggal dunia. Korban langsung dibawa ke RSUD Surotongawi. Sementara tiga orang lain yang masih satu keluarga ini mengalami luka. Korban luka dibawa ke Rumah Sakit Widodongawi untuk mendapat perawatan. Kecelakaan bermula saat Swendi, 44 tahun warga Jekarang Utara Kabupaten Bekasi, mengangkut tiga orang yang masih satu keluarga melaju dari arah Surabaya menuju Solo. Sesampai di lokasi kejadian, minibus pecah ben sehingga laju kendaraan oleng menabrak pembatas jalan tol hingga mobil terbalik. Penumpang sempat terpental keluar kabin. Jadi kecelakaan tadi di km 584 plus 400, kendaraan Susi KR3 diduga mengalami pecah ban sebelah kiri depan. Karena pecah bannya tersebut, kendaraan tersebut terpental ke median jalan dan terpelanting ke kiri. Jadi tadi ditemukan bannya terlepas dan pecah. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Ngawi melakukan olah DKP. Sementara kendaraan yang mengalami kecelakaan dievakuasi petugas jasa marga ke pos terdekat. Arus lalu lintas di lokasi kecelakaan sempat tersendat saat proses evakuasi berlangsung. Dari Ngawi, Adi Susilo, Gerda TV Dari Ngawi, Adi Susilo, Gerda TV Dari Ngawi, Adi Susilo, Gerda TV Dari Ngawi, Adi Susilo, Gerda TV